Halo semua, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang bisa mengubah cara kamu melihat diri sendiri dan dunia sekitar, yaitu bagaimana cara berhenti merasa insecure dan mengurangi stres yang mungkin sering mengganggumu. Kita semua pernah ada di situ, merasa seperti kita tidak cukup baik atau terlalu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Nah, di video ini, aku akan berbagi enam tips praktis yang telah membantuku dan semoga bisa membantumu juga untuk melepaskan perasaan-perasaan yang tidak menguntungkan tersebut. Jadi, jika kamu siap untuk perubahan, tetaplah bersama saya dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ayo kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat penting, Stop Scrolling Social Media. Sekarang, tahan sebentar. Aku tahu ini terdengar menantang, terutama di dunia kita yang sangat digital ini. Tapi, percayalah, mengurangi waktu kamu di sosial media bisa memiliki dampak besar terhadap perasaan insecure dan stresmu. Setiap kali kita scroll melalui feed kita, seringkali tanpa sadar kita mulai membandingkan diri kita dengan highlight reel orang lain, kehidupan sempurna mereka, liburan mewah, atau bahkan pencapaian karir mereka. Dan tanpa kita sadari, hal itu bisa menyedot energi positif kita dan menggantinya dengan keraguan diri dan ketidakpuasan. Jadi, saran saya, mulailah dengan mengatur batas harian untuk penggunaan sosial media. Gunakan aplikasi pembatas waktu atau atur alarm sebagai pengingat untuk beristirahat. Alih-alih menghabiskan waktu itu, untuk scrolling tanpa tujuan, cobalah untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang membangun, seperti membaca, berolahraga, atau hanya sekedar berjalan-jalan di luar rumah. Akan terasa sulit pada awalnya, tapi semakin kamu praktik, semakin banyak manfaat yang akan kamu rasakan. Percayalah, otak dan hatimu akan berterima kasih kepadamu. Setelah kita mengurangi waktu scrolling di sosial media, langkah selanjutnya adalah belajar bodoh amat. Tapi, tunggu dulu. Ini tidak berarti kita menjadi orang yang tidak peduli atau acuh-tak acuh terhadap segalanya. Ini tentang memilih pertempuranmu dengan bijak dan tidak memberikan energimu pada hal-hal yang pada akhirnya tidak terlalu penting. Kita sering terjebak dalam rincian kecil dan drama sehari-hari yang pada dasarnya tidak berdampak pada tujuan besar kita dalam hidup. Contohnya, mungkin kamu mendapatkan komentar negatif di sosial media atau ada teman yang selalu menciptakan drama. Belajar untuk mengatakan, itu tidak penting bagi saya. Dan melanjutkan hari-harimu bisa sangat membebaskan. Mulailah dengan menanyakan pada diri sendiri. Apakah ini akan penting dalam lima tahun ke depan? Jika jawabannya tidak, maka itu adalah tanda bahwa kamu mungkin perlu melepaskannya dan tidak perlu memusingkannya. Ingat, energimu berharga dan sebaiknya disimpan untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi kamu. Sekarang, mari kita beralih ke langkah ketiga. Cut off orang-orang toksik. Ini bisa jadi salah satu langkah yang paling sulit, tapi juga salah satu yang paling penting untuk kesehatan mentalmu. Orang-orang toksik adalah mereka yang terus-menerus menarikmu ke bawah, mengkritikmu, atau membuatmu merasa tidak cukup baik, tidak peduli berapa banyak usaha yang kamu lakukan. Mulailah dengan mengidentifikasi siapa di dalam lingkaran sosialmu yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Mungkin itu teman yang selalu pesimis atau teman yang terlalu kritis. Penting untuk menetapkan batasan dengan orang-orang ini atau dalam beberapa kasus mungkin perlu untuk mengurangi atau bahkan mengakhiri hubungan tersebut. Ingat, memutuskan hubungan bukan berarti kamu kejam. Ini tentang menjaga diri sendiri. Kamu berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan memahami kamu, yang mendorongmu untuk tumbuh dan merasa baik tentang dirimu. Jadi, ambillah langkah berani ini dan lepaskan diri dari hubungan yang merugikan. Kesehatan mentalmu adalah prioritas. Langkah keempat dalam perjalanan kita untuk berhenti merasa insecure dan mengurangi stres adalah stop people pleasing. Ya, itu benar. Waktunya untuk berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Ini mungkin terdengar egois pada awalnya, tapi sebenarnya ini adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Menyadari bahwa tidak mungkin membuat semua orang senang adalah pembebasan. Fokuslah pada apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang menurut orang lain kamu butuhkan. Mulailah dengan hal-hal kecil. Jika kamu biasanya mengatakan ya untuk setiap permintaan atau undangan, cobalah kadang-kadang mengatakan tidak. Dengarkan intuisimu. Jika sesuatu tidak terasa benar, kemungkinan itu memang tidak benar untukmu. Beranilah untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu sendiri. Ini tidak hanya akan membantu kamu menjadi lebih bahagia, tapi juga akan memperjelas siapa di kehidupanmu yang benar-benar mendukungmu. Dan ingat, memiliki pendapat yang berbeda bukan berarti kamu orang yang buruk. Ini berarti kamu adalah individu yang kuat dan mandiri. Langkah kelima dan sangat penting dalam mengurangi perasaan insecure dan stres adalah jangan berekspektasi terlalu tinggi. Mengatur harapan yang realistis dalam semua aspek kehidupanmu bisa sangat membantu dalam menjaga keseimbangan emosionalmu. Kita seringkali menetapkan standar yang sangat tinggi untuk diri kita sendiri dalam pekerjaan, dalam hubungan, bahkan dalam pencapaian pribadi. Dan saat kita tidak memenuhi standar itu, kita menjadi frustrasi dan kecewa. Tapi ingat, kesempurnaan adalah mitos. Tidak ada yang sempurna dan itu benar-benar oke. Mulailah dengan mengevaluasi kembali ekspektasi yang kamu miliki untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apakah harapan ini realistis? Apakah ini menciptakan tekanan yang tidak perlu? Jika jawabannya ya, mungkin sudah saatnya untuk menyesuaikan harapan-harapan itu. Dengan mempraktikan hal ini, kamu akan lebih sering merasa puas dan kurang stres. Mari kita belajar untuk menghargai prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Dengan begitu, kita dapat menikmati setiap langkah dalam perjalanan kita, bukan hanya menunggu untuk mencapai tujuan akhir. Selanjutnya, langkah ke-enam untuk berhenti merasa insecure dan mengurangi stres adalah pelajari seni meditasi. Mungkin kamu sudah sering mendengar tentang manfaat meditasi, tetapi masih ragu untuk mencobanya? Nah, ini saatnya untuk memberikan kesempatan pada meditasi. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam dan mengosongkan pikiran. Itu tentang belajar memahami dan mengelola emosi dan pikiranmu. Ini bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mengurangi kecemasan dan memperkuat perasaan damai dalam diri. Mulailah dengan sesi singkat, mungkin 5 menit sehari. Temukan tempat yang tenang, duduk atau berbaring dengan nyaman, dan fokuskan perhatianmu pada napasmu. Biarkan pikiranmu datang dan pergi tanpa menilainya. Seiring waktu, cobalah meningkatkan durasi meditasi kamu dan perhatikan bagaimana hal itu mempengaruhi suasana hatimu sehari-hari. Ingat, seperti kebanyakan keterampilan, meditasi membutuhkan latihan. Jadi, berilah dirimu ruang dan waktu untuk tumbuh dalam praktik ini, dan kamu mungkin akan terkejut dengan seberapa banyak perbedaan yang bisa dibuatnya dalam kehidupanmu. Baiklah, teman-teman. Itu tadi 6 langkah yang bisa kamu mulai terapkan hari ini untuk membantu mengurangi perasaan insecure dan stres. Ingat, perjalanan menuju kesehatan mental yang lebih baik adalah proses, dan setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan. Jangan lupa untuk beristirahat ketika kamu membutuhkannya, berikan ruang untuk kesalahan, dan selalu, selalu prioritaskan diri sendiri. Kesehatan mentalmu sangat penting, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, tolong like dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan dorongan ini. Jangan lupa untuk subscribe jika kamu belum, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu bersama hari ini. Semoga hari-harimu penuh dengan kedamaian dan kegembiraan. Sampai jumpa di video berikutnya.